Nama Untungan maksudnya yang terbaik Iya, yang terbaik Kemudian yang terbaik berkaitan dengan Daging important Di super market-super market itu Karena kadang-kadang kita kalau di di pasar Kadang-kadang pilihan kualitas A Terdapat di B dan C Tapi biasanya kalau di super market sudah ada kelasnya Itu sudah Daging important Mas Ada lagi, namanya Pak Purwanto Pak Purwanto Pak Purwanto Yang lainnya langsung aja Oh iya, masih Ada lagi, ya silahkan Nama pak, sebutkan nama Daging Dan asal Waalaikumsalam Waalaikumsalam Berapa hari Lalu 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 Ya Ya Boleh ya Untuk Pak Purwanto sedikit ayam yang terbaik manakah itu ya jadi pernah ada kasus chicken leg quarter jadi ada import chicken leg quarter chicken leg quarter itu apa bagian dari karkas ayam yang pada hind quarter jadi pada bagian belakang leg dan kakinya jadi di Amerika di Eropa jeruan itu sudah dimakan lama sudah ya lalu sekarang itu mereka juga sudah tidak mengkonsumsi bagian paha atas lay dan paha bawah drumstick ini dilempar kemasaran apalagi punggung yang tidak ada dagingnya mereka hanya mengkonsumsi bagian dadanya jadi breast jadi bagian daging ayam yang berkualitas sedikit lemaknya dagingnya banyak itu adalah pada bagian breast atau dada itu yang kalau untuk ayam kalau sapi tadi itu itu yang tapi kalau di Indonesia kan enggak itu kita mau beli beli rendang itu bagian dada atau bagian paha itu enggak dipermasalahkan harganya juga sama di Amerika atau di negara maju kemudian daging sapi yang di pasaran enggak ada kelasnya itu eh ada kelasnya itu yang di supermarket terutama ya ya itu memang pemasaran daging yang sapi atau ternak besar itu yang di supermarket itu di pasar-pasar yang modern itu memang sudah dipisahkan antara bagian-bagian yang eh eh apa berkualitas tinggi kemudian bagian-bagian yang eh banyak tindunya kemudian bagian-bagiannya banyak tulangnya jadi memang sudah dipisah-pisahkan ada pemotongan namanya pemotongan karkasnya ada pemotongan prima pemotongan prima atau primal cut itu dibedakan berdasarkan eh kualitas daging ya nah itu memang di eh di supermarket sudah itu ya tapi kalau di pasar-pasar jenis hanya dibedakan berdasarkan tiga aja daging kelas satu gitu ya kemudian kelas eh dua dan kelas tiga itu yang ini ya kelas satu adalah bagian-bagian yang eh apa banyak dagingnya gitu kelas dua adalah daging-daging yang banyak eh tendonya gitu kelas tiga itu tata lain sebagainya itu yang kelas tiga nah ini memang eh pasar itu ya kita kan gak bisa meng-create pasar itu ya pasar di lapangan misalnya ya seperti itu terjadinya gitu tapi tetap eh daging loin gitu ya atau khas luar itu memang tetap harganya yang paling tinggi gitu sama di supermarket maupun di eh pasar eh tradisional sama karena memang daging yang kualitasnya eh sangat tinggi kemudian khas dalam juga demikian jadi memang itu eh pasar seperti itu demikian juga untuk restoran-restoran yang biasanya menjual stick itu juga dia menghendaki daging-daging yang memang sudah kualitas yang prima itu baik itu untuk Pak Pur kemudian Pak Misnal ya ya dari Imogiri batas awetnya daging ya gitu maksudnya ya atau bisa dikonsumsi sampai berapa lama atau ditaruh di luar bisa sampai berapa lama dagingnya daging segarnya bagaimana kalau dengan nanti produknya bakso dan sebagainya memang berbeda-beda ya kalau daging segar seperti yang saya sampaikan tadi itu 6 jam itu sudah sudah harus batas waktu yang diizinkan daging itu di luar itu jadi misalnya display daging segar di pasar-pasar ya terutama pasar terisinal itu di display jam berapa 5 biasanya ya 5 atau 6 jam 11 itu sudah harus ano harus sudah terjual itu harus sudah terjual kalau enggak nanti dia sudah 6 jam itu mendekati 6 jam itu dia sudah off flavor namanya jadi baunya itu sudah hilang ya kan coba jangan nanya experience baunya sudah hilang jadi sudah bau daging seperti itu karena disitu sudah tumbuh mikroorganisme ya mikroorganisme itu sudah tumbuh dengan sangat pesat disitu mana ini mikrobilagrus itu sehingga itu menghilangkan bau yang segar itu jadi segar itu tidak bisa dan segar itu tidak bisa lalmah di luar nah dia akan bertahan lebih lama kalau dimasukkan refrigerator kulkas itu bisa bertahan tapi juga tidak bisa berhari-hari gitu ya 2-3 hari itu sudah harus ano harus dimasak nah itu jadi dari 6 jam naik menjadi 3 jam nah kalau kita mempunyai simpanan daging yang banyak misalnya adul korban itu 5 kilo kan mungkin kita masak dalam waktu satu minggu itu mungkin karena kita biasa makan berapa tadi dagingnya sesuai-suai nah itu dibekukan itu bisa berbulan-bulan jadi jam hari lalu bulan kalau dibekukan kalau dengan dibekukan itu maka aktivitas airnya sudah tidak ada semuanya sudah menjadi es dan mikroorgasme biasanya juga mati itu nah kemudian kalau sudah diproses menjadi bakso nah itu memang lebih lama lagi mas karena apa karena daging ini sudah ditambahi dengan satu bumbu-bumbu garam itu pengawet ya kan garam itu bermusis pengawet garam tapi kalau kebanyakan garam juga enggak bagus karena nanti baksonya konsumennya juga keasinan biasanya 2,5% tapi ada juga pedang bakso pernah saya temui Pak Edy menaikkan kadar garamnya sedikit antara 2,5-3% di dalam adonan bakso itu sehingga dia lebih awet baksonya itu bisa saja tahun nanti kalau dicemplungkan dimasukkan dalam kuah itu semuanya jika dia akan larut nah itu salah satu trik untuk mengawetkan bakso pada suhu kamar penyimpanan saya kira itu batas boleh dikonsumsi ya itu tadi ya kemudian ikan juga kalau ikan memang ini lebih cepat lagi terjadi pembusukan ikan itu ya salah satunya untuk pengawetan harus didinginkan tapi banyak sekarang nelayan-nelayan itu mudah-mudahan sudah enggak ada lagi ya untuk pengawetan itu kalau melaut kalau dulu ya bawa es balok 300 ribu ya mereka sekarang cukup membawa satu botol formalin untuk mengawet itu enggak bagus enggak boleh jadi ikan memang harus diawetkan dingin atau diasinkan batasnya itu ya hampir seserupan dengan daging baik itu ya kemudian Assalamualaikum Ustaz Waalaikumsalam apa himah atau alasan disebutkan disebutkan jika daging sapi yang terbaik adalah bagian punggung apakah himah atau alasan disebutkan jika daging sapi yang terbaik adalah bagian punggung apakah bagian lain banyak mudoroknya jadi bagian yang terbaik bukan berarti yang lainnya itu mendatang mudorok enggak semuanya baik namanya daging sapi itu mulai dari punggung sampai pahak baik semuanya seperti juga sholat itu ya soft pertama sama soft terakhir baik semua kan tapi yang mana mendapat pahala yang lebih besar soft pertama terus menurut saya sama juga daging juga demikian komposisinya cuma sama cuman ada bagian daging yang ini banyak tendonya uratnya istilahnya tendo itu kan sebagian besar kolagen enggak sebagian besar sih tapi banyak kolagennya nah ini kolagen ini tidak tercerna oleh kita jadi kan sayang itu ya misalnya krecek ya krecek itu bagi kulit kan asalnya itu kulit itu banyak sekali kolagennya dan itu hanya untuk ano aja walaupun protein tinggi itu tapi itu hanya untuk taste saja ya untuk menaikkan cita rasa tapi dari segi gisi dia kurang sekali jadi yang lainnya yang lainnya tidak mendatang mudut cuman kalau misalnya terlalu banyak makan yang apa dari Thailand dan sebagainya itu ya banyak yang terbuang nantinya yang mudutnya yang mudutnya itu yang terbuang aja itu ya ini siapa pertanyaan siapa awad ya enggak tahu namanya berapa nomor dua berapa konsumsi daging per bulan maksimal agar mengontrol kehidupan sehat maksimal tidak dibatasi sebetulnya ya karena kalau konsumsi di Amerika itu 22 eh 125 kilogram berarti per tahun ya berarti dalam satu hari berapa berapa on berapa satu setengah on on tuh ya satu setengah on per hari daging sapi loh itu itu daging satu setengah on itu kita makan paha kalau kita saya diri aja paha itu berapa gram enggak 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 pembatasannya demikian aja pembatasannya sebetulnya kalau konsumsi itu tergantung keadaan kita masing-masing orang yang tinggi besar tentunya beda dengan orang yang sedang orang yang sedang sebeginya mengikut kebutuhan gisi yang kita penuhi ya tapi kalau 7 kilogram berapa jadinya per kapita per tahun itu ya berapa suir-suir atau minum susu sekarang sudah 12 liter Indonesia itu Indonesia 12 liter per kapita per tahun berarti berapa tetes itu Amerika sudah 100 Finlandian negara negara Skandinavia itu 181 liter per kapita per tahun jadi sudah setengah liter per hari minuman susu itu itu minuman duduk surga kita berapa tetes ya itu harus kita jadi untuk mengkonsumsi ini untuk kita menjadi istrihat itu yang penting tadi menyebutkan tidak berlebihan ya tidak berlebihan jadi kalau memang waktu Pak Edy di Eropa waktu itu di Eropa maka stick itu stick itu satu plate satu piring itu penuh dengan stick lainnya aksesorisnya sayur kemudian cauliflower lalu kacang kapita dan sebagainya itu hanya di tepi-tepinya itu itu seperti itu sudah biasa itu itu baru dagingnya belum lagi ikan dan sebagainya telur dan sebagainya tapi memang aktivitas sangat tinggi sekali gitu jadi seimbang gitu itu ya kemudian bagaimana cara mencuci daging sebelum memasak cara bagaimana cara mencuci daging sebelum masak dan cara masak agar tidak hilang nutrisi ya cara mencuci daging ya mencuci daging ya biasanya kalau ayam kalau kita beli di pasar di beli-beli kemudian dicuci cucinya dengan air yang mengalir itu cuci setelah cuci bersih di langkah teranya baru dimasak untuk daging sapi ya sama juga kalau itu kita merasa di pasar itu sebelum dipotong-potong ya masih potongan besar itu mau dicuci juga gak basah tapi kalau sudah dipotong-potong dicuci ya itu jangan kemudian cara mencucinya seperti itu yang penting airnya harus bersih satu karena air di kita itu tercemar ya ada yang tercemar ya ada yang tercemar jadi air pasti kan yang bersih gitu ada juga yang mencuci pakai air apa yang galonan juga gak apa-apa tapi boros kemudian yang berikutnya bagaimana cara masak agar tidak hilang nutrisi ini cara masak ini gunanya cara masak agar daging itu tidak hilang nutrisinya adalah bahwa masak itu jangan suhnya terlalu tinggi jadi pemasakan yang baik yang tidak menghilangkan nutrisi adalah pada suhu pasteurisasi api roh pasteurisasi suhu pasteurisasi itu suhu yang hanya membunuh kuman-kuman patokin kuman-kuman penyebab penyakit itu cara masak yang baik nah di Amerika di luar negeri di modernnya ada tiga macam suhu pemasakan satu adalah cara pemasakan pada suhu well done jadi sampai masak kemudian yang medium lalu yang rare jadi kalau kita pesan stick nanti di Amerika bagaimana cara masaknya well done medium atau rare yang biasanya banyak orang barat itu menjadi yang rare jadi suhunya antara 60-70 jadi pada suhu itu mikroorganisme patogen sudah mati kemudian nutrisi tidak banyak yang hilang nutrisi tidak banyak yang berubah ingat ingat kalau kita makin lama memanaskan makin tinggi memanaskan maka sat-sat gisi yang ada dalam daging yang sangat luar biasa tadi banyak yang rusak satu kemudian banyak yang hilang sate itu termasuk pemanasan yang tinggi walaupun hasilnya enak sekali ya sate itu siapa sih gak suka sate itu sate ayam sate kambing sate sapi apalagi sate itu udang tambah joss lagi nah ini itu kan suhunya tinggi dipanggang 360 derajat sampai gosong nah itu banyak nutrisi yang pertama hilang sama lemak lalu juga yang gosong itu tidak hanya rusak sat nutrisinya sat gisinya tapi juga menimbulkan bahaya banyak apapak pesan sate yang jangan sampai gosong kalau saya Pak Edi mahas sate itu sudah saya hilangkan atau pesan sate goreng gitu ya nah kemudian cara masak berikutnya itu ya kalau pun kita masak ada juga misalnya dengan air perbusan itu banyak yang safe jadi masak-masak di Arab itu modelnya ada video juga ya bagaimana memasak dari karkas sapi tidak tahu bisa ditampilkan di sini tidak itu atau mungkin ada juga cara masakan yang bagus yang ini tidak pakai pemanasan langsung mungkin nanti kalau ada waktu sebentar jadi cara masak ini menyebabkan nutrian tidak hilang jadi tetap ada di kuahnya itu lalu bakso bakso itu melakukan sosis juga bakso sosis itu melakukan produk daging olahan yang utuh saat gisinya tidak hilang tidak banyak yang rusak rusakannya rendah karena apa karena memang dia dalam adonan itu sendiri kemudian hanya dipanaskan pemanasannya pun hanya pada suhu 100 derajat jadi itu cara masaknya secara singkat jadi rendang dengkir rendang siapa yang tidak suka rendang ini tapi rendang itu masaknya berapa lama itu iya lama itu ya saya suka masak rendang waktu saya di sekolah dulu ya di luar masak rendang itu gak cukup 6 jam saya masak 6 jam sampai asat kemudian masak lagi sehingga kalau sampai sampai coklat enak banget tapi ya itu banyak nutrisnya hilang banyak saat gisinya hilang tapi ya tetap enak itu dan tetap jauh lebih lengkap gisinya daripada tempe daripada sumber-sumber nabati tapi daging itu jadi itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini mungkin sudah cukup ada lagi satu lagi kalau enggak ini saat mudah-mudahan ada lewat sini atau lewat sini coba bisa enggak kalau lewat sini soalnya belum muncul sebentar oh ini sudah full ini 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 sudah full semua ini sudah full ini sudah full ini sudah full ini sudah full video aja, cara masak model Arab tuh nah kayak gini tuh gak banyak industri yang hilang enak sekali ini, lezat nih wah ini ya betul-betul maknyus taburi itu ya wah loh itu nah ini akhirnya jadi ini ya baik, jadi ya, jadi mungkin ini yang bisa saya sampaikan, mudah memberikan semangat kita untuk mengamalkan ajaran Islam khususnya di dalam perihal makanan dan mengkonsumsi makanan sekarang hadir sekalian sudah mengetahui bahwa daging itu merupakan makanan yang diperintahkan untuk kita konsumsi daging itu adalah makanan penduduk surga maka bersama-sama kita mengkonsumsi daging ini sehingga kita akan sehat kita akan menjadi bangsa yang kuat kita akan menjadi bangsa yang cerdas insya Allah kurang lebihnya maaf wabillahi tawih dayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati